Intro Benarkah hewan bisa mereteksi gempa? Pada tahun 2008, sebuah gempa bumi besar melantauin ayah si cuan China. Beberapa hari sebelum terjadi gempa yang melantri bun korban jiwa itu, Ruben kata kelimpah keluar ke tempat persembunan mereka dan memenuhi jalanan. Seberapa jam sebelum terjadi gempa itu, hewan-hewan kebun binatang di China pun mulai berlaku aneh. Zebra mengeburkan kepalanya ke pintu kandangnya di Wuhan, 965 km arah timur dari pusat gempa. Sementara itu, gajah menggerakkan lelalainya dan 20 ekor singa dan macan bergalan-galan dengan gelisah. 5 menit sebelum gempa, beberapa ekor merak juga menunjukkan perilaku tak biasa, yakni mengeluarkan suara melengking. Perilaku aneh pada hewan juga ditemukan di Jepang. 5 hari sebelum negeri sembra itu dilanda gempa. Pada tahun 2011, 20 ekor warfis ditemukan terdampar di daratan. Orang Jepang percaya warfis adalah pengantar pesan dari dewa laut. Alasannya mengapa mereka terdampar adalah untuk memberitahu akan adanya bencana yang terjadi. Persilai ini cukup jarang terjadi karena warfis adalah hewan laut di dalam jarang yang sekali menampakkan diri. Kepercayaan mengenai hewan yang dapat mendeteksi gempa sudah ada dalam waktu yang lama. Dalam sejarah Helike, kota di Yunani kuno, ketika gempa akan terjadi pada musim dingin di tahun setirikus Masehi, tikus, martin, hewan semacam tupai, ular, kelabang, kumbang, dan hewan lainnya meninggalkan kota itu. Demikian ditulis oleh penulis Romawi Alinus. Setelah itu terjadi gempa besar di malam hari dan datanglah ombak, akibatnya kota itu pun menghilang. Berikut beberapa hewan mendeteksi gempa alam. Sebagai berikut. Kucing menjadi salah satu hewan yang cukup sensitif akan kedatangan bencana gempa. Biasanya selang beberapa hari sebelum bencana datang, kucing akan menunjukkan perlaku yang cukup aneh. Kucing akan lebih mudah stres dan mudah mengantik. Mengalami, diperkirakan hewan mendeteksi bencana alam yang satu ini mengertai bencana alam melalui pendengarannya. 2. Sapi Menurutkan dietnya yang dilakukan di salah satu universitas di Jepang, sapi merupakan hewan mendeteksi bencana alam yang cukup sensitif. Sapi mampu mendeteksi kedatangan bencana gempa jauh hari sebelum bencana itu datang. Sapi biasanya akan menurunkan produksi susu dalam jumlah yang cukup drastis ketika bencana kepadatang. 3. Hieu Hieu merupakan salah satu hewan air yang sangat sensitif pada perubahan suara air. Karena kemampuannya inilah ikan hieu dipercaya mampu mendeteksi akan datang ke bencana badai. Dan hieu biasanya akan berkumpul di area atau lokasi tanpa terjadi dengan badai besar. Ini karena ikan hieu memang hewan yang suka memburu badai. Jadi jika sedang melawat berkeliling pulau dan cuaca buru ditambah ada pertanda ini, mungkin sebaiknya urunkan dulu perencanaan liburan Anda. Di hari lain cuaca berbicara dan bersahabat. 4. Burung Bangau Saat menjelang terjadinya bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Nias, ada sebuah tanda-tanda alam yang tak biasa. Burung Bangau yang biasanya hidup dengan normal di kawasan sekitar pantai, tiba-tiba saja berbunung-bunung terbang menjauh dari area pantai. Dala ini padahal tak akan pernah terjadi sebelumnya. Dari sanalah Burung Bangau dipercaya sebagai salah satu hewan mendeteksi bencana alam. 5. Burung Bangau Gajah Sekitar tahun 2005 terjadi gempa dan tsunami di Sri Lanka dan India. Sebelum para gajah menunjukkan berlaku yang aneh, mereka merang-raun dan berlari dengan liar. Beberapa saat sebelum bencana tersebut terjadi, konon gajah dipotas sebagai hewan berdeteksi bencana alam melalui sensor yang ada di kakinya. 6. Katak Menurut sebuah penelitian diperbikir di Internasional Journal oleh Furmenta Research and Public Health, Katak berbuga sebagai salah satu hewan berdeteksi bencana alam kembali bumi. Katak memasang sintetif pada perubahan kininya dalam air tanah, sehingga bisa mereteksi keadaan bencana kembali bumi dan perubahan reaksi kininya air tanah tersebut. Kemungkinan besar katak ini akan menjauh dari pusat dan panggung untuk menyelamatkan diri mereka. 7. Kuda Kuda adalah salah satu hewan yang sensitif pada perubahan kiosk ekstrim dan berlakunya kembali bumi. Tak beranjak hewan ini cukup sensitif pada kehadiran bencana alam, kuda biasanya akan menampakkan tanda perilaku yang cukup aneh. Mereka akan meringkik dengan keras dengan insentitas frekuensi intens ketika masa akan terjadi bencana alam. Dalam liar, kuda akan bergerak dan membantu informasi melingkar dengan gerakan panik ketika terjadi bencana alam. Semut Babila berberis dari infrastruktur disebut ACM Zorman melakukan penelitian pada semut, menunjukkan bahwa hewan ini mampu mendeteksi kecara di gempa. Semut merah dapat mendeteksi perubahan medan elektromagnetik di bumi dan merasakan emisi karboniosida sebelum bencana datang. Biasanya gerombolan semut akan mengembarakan diri dari sarang dan mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Mualitas orang Jawa juga mempercayai bahwa semut bisa menjadi tanda akan datang banjir melibasnya akan melahirkan diri ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Nomor 9 Ular 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 diperkirakan mampu mendeteksi kehadiran bencana alam berupa gempa bumi. Hal yang terlihat ketika gempa terjadi di Cina saat musim dingin. Ular yang biasanya Hebronada bersungguh di tempat-tempat hangat justru keluar dari Kabul ke tempat kejauh dari pusat terjalan yang gempa. Dari sini dia juga ular mampu mempunyai sinyal akan datang yang mencala. Gempa bumi Angi sesungguh lagi dari Biggest J.J.K.V Roda Mauson mengatakan alas mengapa hewan dapat reaksi sebelum mempunyai. Harus sabuk kemungkinannya kata Mauson bagaimana dilaksan oleh sayang adalah karena hewan dapat merasakan sinyal elastro yang reaksi kemudian keluargan yang terjadi di bawah tanah sebelum gempa bumi. Sebelumnya mengatakan hewan yang berasakan getaran gempa diberapa berasakan oleh manusia. Namun begitu musimnya mengatakan penumpuan kecara untuk mempernyafakkan hewan sebagai pengeteksi gempa. Sekian beberapa analisa dan publikasi yang menyebut hewan mendapatkan deteksi gempa bumi. Kita bisa jadikan ini semakan aktuan untuk mengeteksi gempa. Semoga ada yang lebih baru yang bisa menyebutkan hewan untuk mengeteksi adanya gempa bumi. Terima kasih telah menonton!